Si ayamnya dikasih makanan-makanan sayur-sayur aja gitu Ntar sehingga keluarnya berbentuknya seperti itu Saya punya arah ayam kasih duit aja Saya kosin Oh kosin kayak gitu Keluarnya apa pak? Ya itu kalo omelan istri biasa Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you Halo pak? Iya itu tetangga saya tolong dibantu pak Ya emang kenapa kalo saya dari beda daerah? Gak apa-apa dong Saya kan minta tolong Dibantuin syukur gak dibantuin gak apa-apa gitu loh Saya kan minta tolong ya Ya itu kasian orang-orang kecil itu loh Wong Cili loh Ya Oke siap ya 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 mari mari Bapak di plus 26 ngelepon ke plus 62 Gimana sih? Siapa bilang ke plus 62 ngarang lu? Gue ngeleponnya ke plus 44 Warga-warga plus 26 gimana nih? Saya ngantor in new style nih Lihat nih Poni-poni Pobocan ya pak? Hah? Kayak Pobocan ya? Boleh Mail Mail boleh Mailnya Apa tuh? yang Mail apa? Jarjit sih Upinipin yang kayak gini ya Nah Pak, pak Ada yang lupa pak? Masa nggak ada yang manis-manisnya? Pak Pak Iya pak Tidak mungkin dong Saya lupa dengan dia ini Tidak mungkin Yang ada manis-manisnya nih Aduh Kalau air minum dalam kemasan tuh ya Ingatnya pasti le mineral Gitu Karena kenapa manusia juga butuh mineral Gitu Butuh mineral-mineral baik Saya minum dulu ini ya Bawa 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 40% ada banyak Hah? Hah? Iya lagi Ada 40% disini Makin kita Wah Oh Sumur hidup Hahaha Apa-apa Nih Warga-warga plus 26 Sekarang kita Mau buka-buka email dulu ya Email-email dari warga-warga plus 26 ya Iya Apa-apa Dia minta apa aja saya kasih? Oh dia ntar minta Boleh Saya lakban Saya usahain mungkin Kalau dia minta Kau mau dimana Mau disini? Oh yaudah Oke Saya geser dikit kamu ya Biar semua orang tuh tau Kalau minum air minum dalam kemasan Ya belinya kamu Tau Alhamdulillah pak Hah? Warga udah mulai terpengaruh semua Ah iii Iya dong Di rumahnya harus sedia Belum ada kan ada yang Galonnya dia kan Gitu Yang versi besarnya Duh Akhir-akhirnya di kantor kita banyak batuk-batuk ya Kayak banyak orang tua di kantor kita ya Hahaha Oke warga plus 26 Password Si Y ditinggalin Hah? Siapa tuh apa tuh? Ada lah yang udah ditinggalin Kayaknya mau bikin apa aja udah gak dianggep kayaknya Hahaha Oke ini mana emailnya nih? Kita akan buka email-email dari warga nih Ini dari Muhali Sofi Muhali Sofi Kenapa di plus 26 gak ada adegan masukin amplop Salam tempel ke laci ya? Agak aneh ya Kenapa gak ada adegan masukin amplop salam tempel ke laci? Oh amplop salam tempel ke laci Bro Ada gini udah digital bro Scan barcode Yah dia mah gak tau ya Orang yang mau pengaduan kesini Di depan di pintu tuh udah ada scan barcode gede-gede Kalo belum scan barcode gak bisa kebuka pintunya Mainnya lebih cantik Sama kayak saya nih Tampilannya aja berbeda Orangnya kan tetep sama Kan di negara plus 26 juga gitu Dari rambutnya bagaimana Ganti bagaimana Dari ada yang ada kumis Jadi gak ada kumis Dari yang ada brewok Tetep ada brewok Orang yang tetep sama-sama Itu-itu aja Kelakuan juga sama Itu-itu aja Ini ada lagi Rian Pratama 8790 Pak Robis semoga di notice pertanyaan Beneran pak mau tanya Sabun muka itu kan khusus buat muka ya Pak Robis Kalo sabun batang pak Mohon pencerahannya Sukses terus plus 26 Sebuah pertanyaan yang sangat fundamental ya Sabun muka kan khusus untuk muka Kalo pertanyaannya Sabun batang Itu berarti khusus buat apa Sabun batang ya buat Aduh Ya sabun batang kan kegunaannya kan tetep sabun Buat membersihkan diri dong Cuman bentuknya ada yang berbeda Ada yang cair, liquid, ada yang batang Ada yang sudah berbentuk pom, berbusa Gitu loh Ini ada-ada aja mas yang ngasih pertanyaannya Jangan begini-begini mas ya Bahaya nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini Nih at berlian 5708 Berlian Berlian aja ya Pak Robis boleh minta tolong promosiin usaha Ini udah masuk langsung UMKM nih ya promo UMKM Tapi saya belum punya usaha Berlian Lu gua cari lu ya Saya promosiin usaha tapi saya belum punya usaha Ya usaha Usaha dong usaha Apa kek gitu kek Ah fotonya serius banget lagi gak bisa dibercandain Fotonya serius banget gak bisa dibercandain Berlian Ya usaha apa kek berlian kan jaman sekarang tuh banyak usaha-usaha UMKM UmKM gitu loh Mulai yang dari di home production High house production yang cuma skala rumahan aja Banyak apa aja bisa dikerjain sekarang mah Gak tau dia kayaknya banyak jenis-jenis usaha di dunia ini Banyak loh jenis usaha Nama aja jual nama itu usaha Jual-jual nama siapa nama siapa nama siapa nama siapa jadi usaha itu ada Ada lagi usahanya tiba-tiba bikin ribut bikin ribut eh tapi dia di luar negeri Ah itu usaha juga Kalau mau ribut ribut bikinnya dari sini Jangan dari luar negeri Sering gitu ya pak ya Oke ini ada ini gak yang mau ngadu nih Kita mulai harian kita dengan Nomor antrian Satu Dua Dua Mohon ke counter Satu Ayo masuk Misi Ya Saya juga minum lemennya rale Kenapa saya suka ini Udah nyiapin nih Kenapa suka itu pak Waktu bulan puasa kemarin sinetron saya juga di endorse sama dia ini Oh jadi temen lama memang Cheers dulu dong Temen lama Gimana pengalaman minum ini Wah luar biasa Ini mah memang cocok buat selera kita Ini dia membersih ini bebas bakteri nih Iya Gak ada masih isi ulang segala macam Ya karena ketika dibuka kan dia masih keras Jadi ketika dibuka ada gitunya itu tanda aslinya Lah bener begitu Tapi kapan dikirim lagi nih Tuh orang-orang lemen minta dikirim ke conet ya Ke conet pak ya Iya betul Nah ke conet Jangan marah dong Enggak ya bener siapa yang marah Enggak saya dari wajah-wajahnya saya kayak familiar kayaknya dengan Bapak nih Bapak udah pernah kesini kayaknya ya Pernah justru saya dateng kesini ada tujuannya itu Kok bisa Kok ngapa itu suara siapa sih Itu temen kantor saya Saya mau ngadu ulang Ngadu ulang? Iya abis ngadu ayam dosa Betul Saya ngadu ulang Ngadu ulang? Iya Coba saya buka dulu arsipnya ya Ya coba Kasus saya itu Dengan pak Dengan pak siapa? Rojak Gak ada gak pernah ada nama Rojak Jarwo kuat Jarwo kuat Jar Bukan Gak ada dipanjang-panjangin artinya Oh Sujarwo Nah itu Mana itu gak ada solusi sampai sekarang Saya tungguin Pak Sujarwo kelahiran pekan baru? Betul Duri tepatnya Eh Duri? Iya Iya ini udah ada datanya Waktu itu Tentang pengaduan pohon mangga Betul Tapi sebelum ke pohon mangga Saya mau nanya ini Ini bikin poni dimana itu pak? Kenapa emang? Saya pengen juga kayak gitu gimana ya? Sadar umur Emang ngaru ya? Ngaru Kayak bapak-bapak udah gak bisa Rambutnya kan ke atas terus tuh Iya betul Iya udah gak bisa kayak begini rambutnya Tapi kan dilurusin dulu bisa gak gitu ya? Ini rambut-rambut anak muda Oh Gitu bapak mau Gitu ya Bapak mau Itu potongnya pake apa itu? Mangkok Mangkok taro set Baru makanya dicabut Makanya kan Oh gitu Ini potongan anak-anak kekinian Pak Iya 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 Ya pengen lah kayak gitu nanti Pengen nanti potong aja kayak bener ya Pake piring tapi Lebar dong kalo pake piring Lah urusan saya rambut-rambut saya kok Piring apa? Piring kembang Piring kembang Bapak mau pake piring Piringatan 17 Agustus Piringatan 17 Agustus Oh gitu bapak mau mengadu ulam Iya betul Nah itu penyelesaian gimana tuh? Sampai sekarang kok gak ada Waktu itu sudah saya pernah saya panggil orangnya Nah terus Terakhir malah dia balik mengadukan bapak mengenai si pohon mangga itu Saya ngadu kok diaduin balik lagi? Saya kan korban Lah kan saya emang lazim kayak gitu di plus 26 Ngelapornya abis itu dilaporin balik Emang biasanya sering kayak begitu pak? Saling lapor jadinya Lah ini penegakan hukumnya gimana sih? Gak ada Gimana? Ini kan lembaga apa ini? Ini lembaga pengaduan masyarakat plus 26 Lah itu makanya Penyelesaian 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 Masih aja works ya Penyelesaian Iya itulah pokoknya Nah itu gimana itu? Kemarin bapak ngaduin tentang? Iya itu soal pohon mangga itu tuh Kata siapa? Kata saya kan saya ngelapor Iya jangan marah Saya kan nanya itu kata bapak Soalnya yang disana juga ngaduin tentang pohon manganya juga Iya Iya persoalan kan mangga itu kan menjorok ke Ke ini saya Ke halaman rumah Oh gak pake celana dia? Bukan gak pake celana Menjorok? Bukan bukan menjorok itu namanya mangga itu jorok bukan Gak pake celana bugil bukan Kata siapa? Kata saya Maksudnya itu mangga ranting dahannya itu masuk ke halaman saya Nah itu kalo buahnya jatuh tidak jauh dari pohonnya Nah artinya? Artinya itu sifat bapak sama anak hampir sama lah gitu Ini kok malah kapal patah sih? Kata siapa? Kata saya Iya udah Yang ngomong bapak saya tanya kata siapa bapak Tapi bapaknya marah-marah mulu Nah kok saya diaduin lagi aja lah saya marah makanya saya datang lagi kesini Oh gitu Oke Pak Sujarwo Dari tadi ketak ketik ketik diketik apaan sih? Hah? Yang diketik? Ya laporan bapak yang diketik Lah itu udah waktu itu udah diketik Udah kan ini harus diupdate mau bikin ngadu ulang Ngadu ulang karena dilaporkan balik Mengenai Pohon Mangga Pohon kan cuma berapa orang? Kok banyak banget loh ketik urutnya Ya itu banyak tadi kan kata-kata semua itu saya ketik Eh ini bapak bapak ya kadang-kadang ya Pohon mangga Tuh Pohon mangga berapa huruf cuma Eh Pohon mangga itu berapa huruf? Assalamualaikum nih Ini gimana nih? Waalaikumsalam Urusan saya nih Belum selesai nih Wah satu dos Ya Bapak jualan ini Oh enggak saya endorse Oh diendorse Kalo saya nggak tanya bawa logon Saya buat seginian lah Biar nggak masalah Oh iya Ingat takutnya pada kurang Oh gitu Sini-sinil lah ngumpul-ngumpul lah disini Lu bayangin nggak? Kalo orang udah kekurangan cairan Itu nggak bisa mikir Iya dehydrasi Dehidrasi Kalo ada dehydrasi itu Drain gitu ya bisa diturun gak nih kardus? ini udah ini kita giniin ya gini nih ini penjilat bener ya enggak pak kalau misalnya kita mau hard sale hard sale sekali itu kejelas jadinya orang juga tau gak usah ada pura-pura jangan nanggung ya karena ini ada manfaatnya, satu lagi ini kemasan-kemasannya itu bisa didaur ulang dan dipakai kayak sepatu jaket, itu tuh penting karena dengan demikian tidak lagi mengotori yang namanya alam, dunia karena bisa di-recycle dibuat hal yang lain begitu ini siapa pak? kok tiba masuk ke sini? saya ini tetangga bapak bapak masih bongan pak denin raya pak denin canra ya? iya saya sekarang udah pindah pak jadi bapak ngapain ngadu-ngadu karena saya sekarang udah ke IKN tinggal disana sepi gak ada gak ada tetangga gak ada tetangga dia kan belum dibangun belum selesai iya makanya ini tetangganya yang kemarin ngaduin balik udah beres sekarang pak itu katanya belum beres kok pak denin udah bapak ngomongin ya sama penghuni baru disana enggak persoalan mangga itu lepon mangga pak denin katanya mau ngadu balik saya udah pindah pak karena saya mares berusaha dengan bapak sekarang saya pindah sekarang ini saya tinggal di luar negeri di Australia saya kebetulan ngajar ngajar masalah hukum oooo gitu ya deni juga sih iya 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 pak deni bukannya masuk ke PDP sekarang tuh itu deni cagur pak ini nama deni kok jadi kawur kalo lu gak pake nama belakangnya orang masih banyak asosiasinya asosiasinya bisa deni siregar bisa deni indrayana iya deni cagur nah saya sendiri sebenernya orang yang bebas pak saya orang bebas ah pasti deni canan kan? bukan deni canan dong penyanyi? bukan oh bukan kalo itu kan calon ini nano ini pak tetangganya udah pindah saya minta pak deni tolong cabut aduan dari pak deni sudah saya cabut pak karena sekarang saya udah pindah itu rumah saya tidak saya jual saya udah bikin sekarang ini jadi kandang monyet pak disitu semuanya iya kandang monyet? kandang monyet itu ada 40 monyet disana hidup mereka betul-betul sudah berdikari jadi nanem pohon-pohon sendiri mereka manain sendiri jadi udah gak minta makan ke saya juga jadi nah kalo nanti persoalannya nanti persoalan baru akan muncul lagi nih ya bapak ngobrol sama monyet lah hahaha ya iya kan yang sudah tinggal disana kan monyetnya iya yang sudah tinggal disana kan monyetnya iya monyetnya bukan saya lagi pak padennya udah di luar negeri di Australia iya tapi rumah itu kan masih milik dia betul kalau waktu monyetnya nyeberang ke halaman saya kemudian berjana bersengkerama di halaman saya terganggu dong kenapa terganggu? pengen bukan pengen bercegerama dengan monyetnya juga bukan ya nanti ngaca-ngaca rumah saya bagaimana iya marahin monyetnya iya marahin monyet dong pak kan saya udah saya udah nyerahin itu semuanya ke si monyet disitu tuh kan karena kalau monyet hidupnya berkelompok pak itu disitu ada ketuanya nah itu ketuanya monyet banget hahaha monyet banget pak hahaha yang paling monyet diantaranya monyet banget monyet banget monyet banget dia monyet banget nah pak Jaro urusannya sama dia ngurus-ngurus segala sesuatu ya urus sama manusia aja nggak biasa-biasa paling ngurus sama monyet lagi ih jangan sepilih sama monyet takutnya bapak nanti gak tau ketuanya disitu siapa monyet-monyetnya itu mungkin nanti ciri-cirinya ciri-cirinya gini pak karena hampir sama kan badannya hampir sama bapak nungging-nunggingin aja si monyet kalau ada yang botaknya di pantatnya berarti dia ketuanya tuh yang love itu ya iya iya yang love itu iya ini monyet pak ada monyet, ada gorila, ada babon ada apa ada kerah beda ini monyet itu beda-beda kalau babon itu gimana beda sama monyet babon itu babon lagi di beda banyak ngebon ya? iya banyak di gebon kalau biasanya itu babon babon itu ya kayak itu pak ininya pantatnya lebih lebar lagi warnanya merah ini kok hafal banget tentang dunia permonyetan ya? pak saya kan ternak monyet lama pak saya ternak monyet ih dari dulu ya bang gak aja monyet pake di ternak loh? pelihara kalau ayam iya bebek iya kambing sapi ini monyet dipelihara pak kalau misalnya sekarang hutan udah mulai banyak di babat itu monyet-monyet tidak punya habitat lo ke babat lagi ya mau tinggal di mana? ya kalau ntar monyetnya bukan beda babat bukan itu bukan handuk bukan babat itu pak ini tuh kalau di hutan nih dihancurkan gitu seperti itu misalnya nah si monyet-monyet gak punya habitat untuk dia tinggal makanya sekarang saya lagi ternak disitu tuh supaya monyet-monyet masih bisa dirasakan jadi pak Denny ini dengan baik hati untuk menyediakan apa ya mini konservasi buat monyet nah kalau sampai perumahan itu komplek perumahan saya nanti itu ntar monyet berkembang biak banyak mereka bisa menghasilkan komplek perumahan dong kita bisa ntar usil jangan seuzon gak boleh gitu sama monyet masak uzon gimana? kita antisipasi itu belum terjadi kan pak Denny sudah mengantisipasinya dengan dirumahnya ya jadi seperti itu juga si monyet itu pernah punya pikiran gitu juga ke saya dia pernah bicara berarti bapak pikir nah soalnya hanya bapak ini dia ini dia yang dia apes apa itu ah ah bagaimana itu monyet-monyet itu menguasai manusia karena dia kan dia itu kan dikasih suntikan supaya dia otaknya berkembang jadi ada rekayasa genetik kalau itu pinternya jadi lebih pintar tubuh badannya jadi lebih kalau ini kan masih alam saya khawatirin gitu misalnya perumahan itu nanti yang jaga misalnya satpam satpam bisa tersingkir manusia digantikan sama monyet profesi macam-macam kan itu nanti ekonomi kita ekonomi sama monyet pak ini mana? tapi sebenarnya perkembangannya juga gitu pak saya lagi rekayasa genetik supaya si monyet juga pintar seperti manusia tuh kemarin dia udah dia ngobrol dengan saya si monyet itu dia juga lagi membuat rekayasa juga dia akan nyuntikin ke manusia supaya pikirnya kayak monyet ah jadi biar sama-sama saling ketemu tujuannya agar apa? hidup rukun jadi selevel seimbang udah gak ada RTRW lagi ada juga RM apa tuh? rumah monyet rumah monyet RM gak ini bahaya loh pak saya pengen ngadu juga ini urusan mangga aja belum selesai sekarang urusan monyet ini pak jadi secara tidak langsung pak Jarwo gak seneng kalau ada orang pelihara monyet? ya gak suka dong pak Jarwo gak suka sama monyet? gak suka bukan gak suka sama monyetnya oh gitu gak ini udah dipelihara terus ditinggal dia pergi ke IKN sementara monyet itu berkat membiak gak ada yang mengontrol itu bahaya nanti tiba-tiba istri saya dikaliin sama monyet gimana? masalah monyet masalah monyet iya dong loh istri bapak yang lu poliandri kok nyalahin monyet? jangan nyalahin monyet monyet tuh gak punya akal kan? kata siapa kata saya kata saya barusan makanya disuntik rekayasa itu supaya monyet itu punya akal pak enggak enggak aja pak Denny ini gimana? lain kali jangan begitu dong apa kayak ternaknya yang lain kek? jadi bisa saya simpulkan dari obrolan singkat ini bahwa pak Sujarwo pria kelahiran Dumai iya Duri ada pindah kota lu ini gara-gara pingkiran monyet nih Duri pekan baru kalau Dumai itu BSD eh enggak itu BSD bumi sepong Dumai damai oh damai bukan Dumai ya itu ya Pak Jarwo gak suka sama monyet gak suka monyet itu bukan gak suka monyet yaudah Pak Jarwo benci monyet langsung diviralkan aja jadi orang-orang yang pecinta pecinta hewan itu langsung hewan primata haa primata itu langsung membenci Pak Jarwo nah ini persoalan kok lain lagi coba Bapak liatin pak ada orang yang menempar anjing lempar anjing ke sungai yang ternyata ada buayanya ada buayanya dikasih makan untuk buayanya nah itu kan udah sadis namanya kok sadis pak? iya ya dilemparkan itu hewan ke untuk makanan buaya buayanya makannya apa? buaya kan memang ya macam-macam tapi itu sengaja manusia yang melemparkan tapi manusia juga ada yang makan anjing kan pak? ada iya ada juga ada dimasukin karung dipukul-pukul dulu tuh biar si darahnya nggak keluar ada juga yang kayak gitu tapi itu nggak dikecam lah emang nggak viral kali nah berarti masalahnya di viral kan? nah jadi pak Jarwo pun harusnya bisa aman kalo nggak viral makanya dengan ya makanya jangan viral kan dong iya tapi kan bapak membenci monyet nggak judulnya ini loh judulnya apa? iya pak Jarwo benci monyet bukan sih nggak benci binatang tapi tadi mukinya aduh ini biar nih ke monyet lari urusannya nih nah bener kok bener gimana sih? tadi udah bilang sayang takut nanti monyet akan menguasai akan ini berarti kan pak Jarwo nggak mau monyet itu maju bapak harus tau yang namanya istilah dalam bahasa Inggris apa itu? yang namanya time is monkey ah waktu adalah monyet waktu itu monyet waktu itu monyet time is monkey 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 itu tuh pak don't wasting my time berarti itu don't wasting my monkey my monkey itu bapak tau banyak sekarang monyet-monyet yang sudah berusaha itu terkenal dengan monkey business jadi sekarang ini monyet-monyet udah boleh berbisnis monkey business itu di luar negeri sana pak monyet-monyetnya udah pada bisa investasi pak harus saya minum biar jernih otak saya bapak pernah lihat nggak kripto-kripto itu ada yang NFT-NFT lambangnya yang monyet harganya mahal banget kan pak itu harganya mahal banget pak NFT yang gambar monyet itu bapak mau gantiin nggak lambang itu? nggak maksudnya dengan bapak kalau punya monyet bisa gantiin dengan wajah monyet bapak gitu paden itu melihara bukan karena tanpa alasan atau gimana kan jelas alasannya tadi yang lain kan bisa pelihara jamburung darah kayak apa kayak gitu konservasi pak yang di mana ada perumahan terus miara monyet nggak ada konsernya paden ini kan tadi adalah tempatnya ya jangan di perumahan dong kan bisa di lahan yang lain di pinggir hutan lahan yang lain udah di kebun sawit semua pak udah ada yang punya semua hutannya diganti dengan hutan sawit mau tinggal di mana monyet itu bapak tau sendiri kalau sawit itu memerlukan air yang sangat luar biasa sehingga panas bumi itu salah satunya karena adalah sawit itu tapi kan menghasilkan devisa iya betul pak ya susah juga ya jadinya susah karena memang di tempat kelahirannya tadi duri dumai pekan baru mayoritas memang ditanami sawit itu memang tuh dari pekan baru sampai duri ke dumai itu ya kanan kiri dulu itu waktu masih saya kecil itu hutan semuanya nah sekarang sekarang kebun sawit semua dari pekan baru sampai dumai gimana? panas nggak? panas kan? panas nggak? panas udaranya panas udaranya panas gitu baik yang di bawah ternyata ada minyak bumi yang di atas pun ditanami sawit jadi ya sirkulasi udaranya mungkin kurang banget minyak bumi sudah menipis juga disana nah itu dia jadi ada environment etik yang sekarang ini lagi berkembang bagaimana kita harus memang menjaga karena warisan yang sebenarnya dari manusia ke generasi dibawahnya itu adalah sebenarnya udara yang bersih dengan air yang jernih karena kalau misalnya ada itu masih tetap kita masih bisa berpikir tapi kalau itu sudah hilang kita tidak bisa bernafas dengan lega semuanya harus pakai oksigen bapak bisa bayangkan nggak itu? ini acara dialog pak ya? bukan acara bener pak misalkan bapak nih analoginya sebuah mobil nggak bapak dapat warisan mobil mobilnya udah bob bro nah udah nggak akan ngerti bapak nggak akan ngerti analogi kan? nggak fokus saya itu sekarang urusan mangga itu nggak bapak nggak akan ngerti analoginya nggak bapak-bapak ini bisa nggak tebang itu bohong manganya? karena bapak kenal Ogi-nya nggak? si Ogi kenal nggak? yang nyalon DPD juga tuh dia ha? nyalon DPD ya Ogi makanya bapak nggak akan ngerti kalau bapak nggak kenal Ogi ya bagaimana bapak bisa menganalogi iya bang gitu loh ini dua tiga persoalan nih banyak bang mangga bonyet sekarang soal analogi iya memang banyak bapak mau saya tambah lagi nggak persoalannya? betul nggak ngapain udah tiga persoal udah pusing saya jangan marah jangan marah nggak jadi gini bener apa yang dibilang ini misalkan iya saya ngerti soal ekosistem kita bagaimana climate change itu terjadi berubah iklim nah itu bagaimana warisan generasi kita yang akan datang itu bisa berkelanjutan kehidupannya bukan dia harus sibuk ngebenerin apa karena kesalahan kita yang kita buat di kehidupan sebelumnya iya itu jadi setuju ya setuju kan soal apa setuju rumah saya jadi monyet tempat monyet itu balik lagi bapak setuju kan iya dong iya nggak sih yang ngeri ngeri apanya sih pak nggak pindahin lah itu monyet-monyet dari situ pak itu saya kumpulin kalo saya punya tempat yang besar lagi yang mulia-mulia yang ngasih makannya siapa nanti itu? ada, ada orang yang ngasih makannya itu monyet udah berdikari udah monyet dengan monyet itu saling ngasih makan pak dia punya tanggung jawab sendiri pagi-pagi udah baca korang baca korang udah ngopi berkebun panen udah gitu udah udah makannya mandiri bapak datang hari Rabu lah lihat disana mereka lagi bikin podcast kemajunya pemikiran monyet ya hebat pak monyet sekarang mah hebat hebat kalo kamis kontennya lagi joget-joget doget-joget monkey dance gitu-gitu ada gitu ya dia suka gak percayaan orangnya bener pak nggak ini sebenernya kita berfikirnya bukan monyetnya ini pemikiran manusia udah kayak monyetnya ini nah itu tadi itu yang saya khawatirkan penyeimbangan itulah yang akan dilakukan maksudnya jangan anda merubah pemikiran sebuah spesies menjadi mengikuti spesies kita biarkan dia jadi spesies utuhnya pak manusia homo sapiens itu dulunya apa teori evolusi Darwin bapak Darwin iya tau asalnya apa iya mo Darwin pak Darwin bapak kena gak Darwin jadi gini pak karena coba saya bisa telepon Deni Indraena gak Darwin tuh di sebelah mana dia tinggalnya dimana oh iya di Australia ya kota Darwin itu ya Darwin tuh kita lihat di peta ya di peta di sana Darwin pak itu kota Deni Indraena tuh dimana ya tinggalnya ya gak tau saya kebetulan mungkin di Sydney soalnya saya lihat wajahnya tuh kayaknya kalau ngelihat dia senang gitu karena ada di Sydney senang di sana senang ah di Sydney senang di Sydney senang di Sydney senang di Sydney senang di sana senang di mana mana hatiku senang ooo ooo harus ada ooo nya ooo jadi kita bapak harus mulai menyelami sifat-sifat dari monyet itu sendiri itu mungkin pentingnya Pak Pak Jarwo tuh kalau mau lebih fokus lebih konser jangan ke hal yang itu ada banyak hal-hal yang lebih konser misalkan nih pak saya tanya ke bapak setuju gak bapak nih KRL baru tapi lama atau impor tapi bekas kalau saya lebih setuju yang namanya KRL baru KRL baru iya karena kalau yang baru-baru itu kan masih bagus kondisi kualitas barangnya iya terus kemudian pemeliharaannya juga lebih murah itu kalau baru-baru ini kan pertanyaan saya tadi setuju gak kalau KRL baru tapi jadinya masih lama nih misalnya dibuat dulu dibuat dulu kan pengen yang baru tapi 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau impor langsung ada cuman yang bekas lah itu mendingan yang baru jadi nunggu lama nunggu lama gak masalah terus selama ini nah ini sebenernya kita ada problem dengan masalah transportasi kalau misalnya itu tidak di segera di apa dicari solusinya ini akan terus-terus numpuk akan jadi permasalahan permasalahan besar jadi sebaiknya memang adalah kita melihat jadi kalau misalnya kita mau alih teknologi bukan seluruh teknologi yang hebat-hebat kita serat bukan tetapi teknologi yang memang tepat guna dan berguna untuk si masyarakat itu sendiri jadi sekarang kita harus mengatasi yang sekarang berjalan dulu seperti apa tetapi kita juga harus melihat keuangan yang ada jangan sampai menjadikan beban yang lebih besar lagi begitu jangan misalkan tiba-tiba memang sekarang kita ada teknologi mungkin AI untuk men-scan tiket dari wajah memang misalkan di negara lain ada punya tapi kayaknya kita belum perlu itu belum itu harus ada step-stepnya kondisi masyarakat kita belum bisa mengikuti seperti itu belum bisa nanti kalau disitu aduh ini mohon maaf scan mukanya gak bisa bawa fotokopi muka aja ya nanti katanya disuruh fotokopikan harus ini syarat fotokopi mukanya tapi kadang kan sesuatu harus dipaksakan kalau di negara kita ini betul kalau gak dipaksakan gak bakal berjalan itu di plus 26 ini kan maksudnya kan iya di plus 26 ini iya di plus 26 ini gitu sebenernya kalau dipaksakan juga nanti ada efeknya sebenernya ada efek sampingnya tetapi kalau kita yakin dengan bahwa efeknya nanti akan berakibat lebih besar lebih baik jangan karena kalau misalnya kita ini kayak misalnya KRL ini kalau misalnya terlalu lama lebih baik kita mengambil disana tapi tinjau terlebih dahulu kira-kira berapa tahun bisa kita pergunakan sambil kita menunggu kekuasaan yang baru seperti ini karena masalahnya adalah di pemeliharaan iya nah itu yang paling bener pemeliharaannya itu nanti seperti apa jadi kalau misalnya kita bisa meliharnya dengan baik saya yakin sebenernya ini problem ini pasti bisa diatasi gini pak pendapatu yang lebih mengkhawatirin kadang-kadang juga ada penumpang gelap di gerbong itu pak nah itu udah sekarang Viva udah dari KRL ke Viva yang kemarin Argentina lawan Indonesia itu ada penyusup pak betul itu sekarang udah gak boleh nonton lagi dia boleh seumur hidup sama sebenarnya hukuman yang Erick Thohir kasih itu di plus 62 itu sama dengan kejadiannya di Cina waktu Cina lawan Argentina itu ada penyusup disitu dihukum juga sama gak boleh seperti itu itu penyusupnya pak namanya? penyusup siapa ya? namanya Yusup yang di Indonesia pemuda 1 yang di Cina pemuda 2 pemuda 2 iya soalnya kan gak ada dialog jadi di botol minumannya itu hanya ada pemuda 1 pemuda 2 aja gak banyak scene-nya soalnya enggak kembali ke masalah ini KRL nah itu kan sebenarnya harusnya ada perencanaan jauh jauh hari ya pak ya sekian tahun penggunaan gerbongnya harus diganti kita kan ada pabriknya itu kereta di Madiun kan? PT KAI itu memang ada PT INKA namanya INKA INKA yang memproduksi seperti itu udah gak nyanyi lagi di pas sekarang ya? oh bukan Beda INKA Bukan INKA Bukan INKA Bukan INKA Bukan INKA Bukan INKA ini yang jadi permasalahan juga apakah memang teknologinya PT INKA belum sampai ke arah sana atau sebenarnya kenapa gak alih teknologi aja untuk PT INKA supaya bisa membuat kereta api atau gerbong-gerbong tersebut sebenarnya gak saya mau bertanya sama Pak Denny ini kan PT INKA itu kan udah puluhan tahun berdiri ya? iya apakah perlu lagi yang namanya transfer teknologi seenggak-enggak mereka udah menguasai kata teknologi Bapak jangankan ngomongin masalah kereta api Pak sebenarnya Indonesia sudah bisa bikin motor sendiri masa kita gak bisa bikin motor? masa kita gak bisa bikin mobil? orang-orang pintarnya udah banyak sebenarnya tetapi ada kebijakan-kebijakan politik yang menghambat hal-hal tersebut sehingga ini tidak berkembang jadi akhirnya adalah kemampuan kita adalah hanya bisa mendorong tetapi kebijakan itu sebenarnya kan dari atas dari ini 26 ini jadi petinggi-petinggi jadi ada makelar-makelar juga disitu iya di plus 26 ini di politik tingkat tingginya mengharuskan ketika ada kerja sama ini gak mau harus dari saya 80% pegawainya ya begitu plus 26 pegawainya hanya 20% ya gak mungkin dong kita dikasih pemain-pemain kunci 20% itu ya betul pasti bawah-bawah bawah-bawahnya mau gak mau harus pakai teknologi dia pegawain-pegawainya dia tenaga kerja tenaga kerja dia dan itu bidangnya khusus kan dan lagi di plus 26 itu petinggi-petingginya gak mau kehilangan momen harus pada masa era saya pencapaian ini terjadi gitu gak mau dia yang mupuk yang panen orang lain dia gak ikhlas dia gak mau harus saya nih gitu makanya terkesan di plus 26 ini seperti di buru-buru buru-buru segala-segala gitu karena waktu siapa yang menjabat pokoknya harus achieve-nya di saya nih saya gak mau memupuk di saya ntar yang panen padahal kan yang namanya pembangunan berkelanjutan ya ya itu harus seperti itu makanya kalau ada di plus 2 ini kan ada yang apa yang mengusung yang namanya perubahan karena gak mungkin juga masyarakat juga akan mengontrol karena yang udah dikerjakan sebelumnya oleh ini ini yang bagus-bagusnya ya jangan diganti lah yang dirubah itu adalah perbaikan selalu harus ada karena tidak ada yang sempurna jadi nih yang bagus-bagus di periode yang lalu dipertahankan dirawat nah yang selanjutnya udah deh saya bikin yang baru lagi apa ya ya gitu jadi tiap masa itu ada warisan-warisannya karena memang pemimpin itu harus memberikan yang namanya legacy nah gitu Pak jadi ada grand plannya semua itu ini kayak dialog politik ya Pak ini Pak dia ini yang buat masalahnya saya ngomong dari monyet kenapa jadi akhirnya berkembang kan gara-gara monyet kan sekarang kita turunkan lagi kita bahas mengenai harga telur yang sekarang mulai naik telur loh ini telur harga telur telur ayam hewan yang tidak mungkin punah biasa itu kalau misal ada momen-momen hari-hari besar iya momen-momen suka itu perdagangan yang namanya harga bahan pokok itu suka naik itu padahal yang namanya produksi itu masih stabil nah maksud saya kan semua wilayah di plus 2 ini produksi telur beternak ayam iya telur itu tidak mungkin langka betul terus kenapa dia bisa naik harganya setiap keluarga juga kepala keluarganya bertelur juga betul punya telur minimal 2 nah gak pernah kekurangan betul kenapa harga telur bisa nih kalau menurut hukum ekonomi tunggu sebentar bapak mau diceplok telurnya oh enggak dia lebih ke dadar sih iya maunya di dadar sih dia kayaknya gimana? soal telur saya telur kuyuh hahaha kecil dong kolesterolnya tinggi kolesterol tinggi iya kecil tapi kolesterol tinggi sadis itu maksudnya kan kalau menurut hukum ekonomi kan kalau barangnya semakin langka harganya semakin naik harganya semakin naik ini telur kenapa bisa naik apa ada yang bermain nah itu orang kita tuh seperti itu Pak Denia ya dalam arti suka memanfaatkan momen ya memanfaatkan siapa? pedagangnya apa ayamnya? ya pedagangnya saya rasa seperti itu masa ayamnya enggak? ayamnya juga tau kali ya enggak lah ayam tugasnya cuma nelor ini aja udah makan nelor makan nelor urusnya perdagangan bukan ayam kelebihan tomat ada yang kelebihan beberapa sayuran itu biasanya di ancur-ancurin tuh dilepas-lepas dikasih-kasihin telur juga ada yang karena harganya murah biasanya dikasih apa waktu itu dikasih-kasihin di pecah-pecahin tuh ya dibagi-bagi ya kayak gitu iya karena sebenernya harusnya ngikutin waktu jaman-jaman saya di tahun tujuh puluhan itu pernah si telur itu terlalu banyak-banyak banget produksinya iya iya produksinya tetapi gak usah harus menghancur-hancurkan telur jadi si bool hayam tuh di pepetin dimasukin lagi bukan di semen pake oh jadi biar yang buat wine itu gabus gabus bang gitu dah diseben dulu nah gitu udah jadi dia gak bertelur pak tapi kalau udah gak kuat itu bisa dua teruntung 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 si gabusnya itu bisa sekitar 4-4 meter gitu makanya ada ya makanya waktu dulu tuh ada lomba jadi lomba jauh-jauhan itu jadi pantat ayam masukin gabus lombanya siap 1, 2, 3 akhirnya dipecat gitu langsung gitu kayak lomba anda jangan ngasih ide warga-warga plus 26 ini antik-antik ntar suka ada yang nyoba biasa jadi inget itu waktu tinggal di kampung kalau meriksa ayam kampung padain ayam betina duana luar apa belum suka pakai ini di kelingking iya kelingking iya kan bener dan itu kejadian diem gitu pas yang berikutnya tiba-tiba ngelom teriak gitu ayam Tapi gue gak pake klink gak ada orang Oh pake apa? Pake jempol Agak gedean dia Makanya dia pake jempol Pecah-pecah Kaget dia ya Di siang kayaknya gak kayak gini deh Kok sekarang kayak gini agak syok dia ya Telur tuh semakin naik Di plus 26 ini gak tau kenapa Kasian kan warga-warga Kan itu merupakan salah satu bahan baku makanan yang lumayan Maksudnya murah tapi punya Proteinnya kan ada Tapi untuk kayak anak-anak Balita kan masih butuh kuning telur Putihnya jadi protein Segala macam sekarang gini-ginis telur Telur omega sekarang Di proses lah sama ya Kayak kopi ya Jadi banyak lah itu kegunaannya Di roasting kalo di tergantung roastingannya Ada yang di omega Jadi biasanya kan si telurnya Si ayamnya dikasih makanan-makanan Sayur-sayur aja Ya gitu Dan ntar sehingga keluarnya berbentuknya seperti itu Gitu Saya beli hara ayam kasih duit aja Saya kosin Oh saya kosin kayak gitu Nah keluarnya apa pak? Ya itu kalo omelan istri Biasanya kayak gitu Keluarnya itu ya Biasanya saya ngopi-nya ya Bener-bener itu buat bapak beli hara ayam apa pak? Ya itu tadi kalo yang malem-malem tadi Yang kroyak Apa? Ya tidak tahu Ini saya udah 45 menit ini Iya Aduan saya gimana jadinya ini Pas soalannya Lebih baik gak usah mengadu Lebih baik berdamai aja Soalnya begini Urusan sini harus selesai Soalnya tanggal 21 Juli nanti Saya ada acara Soalnya Paski Oh itu bisa kan Saya tanggal 8 Saya tanggal 8 ada acara nih Saya dulu pak Saya tanggal 8 Bapak tanggal? Saya dulu 1 Juli Bapak tanggal? 8 8 Juli saya Bapak acara apa tanggal 8 Juli? Saya bikin acara Teman-teman DILT ini DILT itu salah satu Yayasan yang menaungi Anak-anak jalanan Oke Salah satunya adalah Untuk meyakinkan mereka punya Apa? Rasa percaya diri Mengembalikan? Ya mengembangkan bakat-bakatnya juga dia Dan DILT ini udah agak lumayan lama ya Hampir 30 tahun kalau gak salah Jadi si anak-anaknya sendiri itu Udah ada yang Udah sarjana Udah ada yang kerja Dan udah terbukti lah maksudnya Bisa kembali lagi ke masyarakat Dan berguna untuk masyarakat gitu Iya itu Jadi dijadikan bahwa Anak-anak jalanan itu Harus kita raih Kita rangkul Kita rangkul Dan kita berdayakan mereka Dengan pendidikan Dikasih pendidikan-pendidikan Terutama Sebenarnya adalah Paling penting adalah Dasarnya adalah dari ahlak terlebih dahulu Memasuk BUMN mereka nih kayaknya Ya makanya Sama ahlak dulu kan Didaulukan Itu penting sekali Bahwa saudara-saudara kita Yang lainnya juga Untuk care terhadap masalah-masalah tersebut Karena kalau misalnya DILT sendiri yang Melakukannya Menurut saya agak berat Kalau tidak didukung oleh Elemen-elemen lain masyarakat Elemen-elemennya Pemerintahan daerahnya Saudara-saudara yang lainnya Makanya Tanggal 8 itu adalah penampilannya Saya ikut membantu Jadi ada Yang artisnya luar biasa Siapa aja? Pong Harjatmo Reni Jayusman Wow legend Bejo Jody sama Edwin Terus juga ada Aming Aida Demimor Terus ada siapa lagi ya Ada banyak lah Ada banyak Nah itu mentas bareng-bareng Mentas bareng-bareng Dengan mereka Anak-anak jalanan itu Fituring jadinya gitu Kita bantu Tanggal 8 di Artpreneur Ciputra Nonton Nonton Nontonnya gimana? Datang aja Atau beli tiket Beli tiketnya dimana? Nah tiketnya Ini ada di sini nih Ada di sini Gak ada di sini Ini editornya langsung Jaman Dun Tidak lagi kerjaan Ada tiket beli di sini Editornya Jaman Dun Editornya beda Tapi gak mau lulus Sekali-sekali Ini buat temen Adik-adik kita Yang anak-anak jalanan Di sini Nanti tiketnya ada di sini Nonton gak Bantu untuk temen-temen kita Saudara-saudara kita Ada di link deskripsi nanti kita Taruh link deskripsi video Nanti ada Yang buat show-nya Kang Dini dan temen-temen Tanggal 8 Juli Betul Nah nama show-nya apa? Ande-ande lumutan Ande-ande lumutan Iya itu Ande-ande lumutan Tanggal 8 Juli 2023 Di Ciputra Artpreneur Iya Nanti tiketnya bisa dibeli Ada linknya nih Saya tunjukin Nanti Di deskripsi ada juga Nah kalau yang ini lagi Bapak ini ada apa? Tanggal 21 apa? Juli juga? 21 Juli 21 Juli Jam 7 malam Itu Paski Persatuan Sineman Komedi Indonesia Bikin acara Namanya Komedi Total Komedi Total Disingkat Komtot 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 dong Komedi Total Iya itu ada Bercerita Ceritanya Judulnya Bambang Merah Bambang Putih Ceritanya mau bikin show Tanggal 21 Juli Itu di Teater Besar Taman Ismail Berjuki Tim Ini Pimpro nya dia Tau kan Kenapa gue jadi Pimpro Kenapa? Kalau gue gak jadi Pimpro Gue gak main Makanya harus jadi Ada wawenang Ada wawenang Jadi gue Main dong gue disitu Tapi sebenernya Ini adalah tempatnya Kita berkumpul Bersama semuanya Karena ada beberapa Kalau kita seluruh Paski main Gak mungkin Gak mungkin tetap Segitu banyaknya Jadi bergiliran lah Moga-moga sebenernya Acara ini Paling gak Tiga bulanan Semesteran Atau tahunan Yang penting ini bisa berjalan terus Tapi bukan hanya untuk Satu kali aja Enggak Bukan Ini cek ombak Kalau misalnya ternyata nanti Oke Mau dibikin Tiga bulan sekali Tiga bulan Dua bulan sekali Bahkan Kalau memang oke Dan pemainnya juga Macam-macam Ada Cak Lontong Ada Komeng Ada saya Ada Kang Denny Chandra Ada Denny Chandra Denny Chagur Kemudian Ada Miing Ada Parto Yang mudah-mudahnya siapa? Ada Kimao Diki Divi Terus kemudian Marcel Jegel Terus ada Yendra Jegel Ada Boris di calling Katanya waktu itu sibuk Katanya Jadi gak bisa Oh gitu Saya sering loh Pak Denger-denger nama Boris Boris ini disini tuh Banyak pengadu-ngadu yang bawa-bawa nama dia Sering Oh sibuk Iya katanya sibuk Jadi udah gak jadi ngolik Tandinya Asalnya mau diajak juga Sebenarnya begitu Next-nya lah diajak lah Ya Yang penting barang Nah ini yang Bambang Apa? Bambang Merah Bambang Putih Tanggal 21 Juli Di tim ini Tidak terbesar ini Bisa beli tiketnya dimana? Beli tiketnya bisa Di Motikdong.com Motikdong.com Ah disitu udah bisa tuh Motikdong.com ya Ah Sudah dalam tahap Masih pre-sale kah? Early bird atau sudah harga tiket normal? Udah di tiket udah ada Oh udah di tiket Cek aja langsung di Motikdong.com Berarti itu satu show itu Iya Kurang lebih durasi berapa jam? Durasi kurang lebih 3 jam atau 2 jam setengah 3 jam full ngakak kocak Full Iya 2 jam setengah lah 2 jam setengah Berarti ini bisa menjadikan Alternatif hiburan lah Iya Tidak melulu harus nonton konser musik Tidak melulu harus live musik Di kafe-kafe Menonton pertunjukan Vulgar dari awal sampai akhir Wah Vulgar Jaminan mutu dari ketua umum Paski Ketum Pak ketum nih langsung jaminan mutu Tidak lucu uang kembali Makanya langsung beli tiketnya Jangan sampai Habis santar Iya 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 Kita gak ada war ticket War ticket gak ada Gak ada war ticket War ticket war War kita sih Udah kayak ngompol War war Kayak misalkan ini berarti di teater besar Kapasitas 1000 berarti ya 1200 Itu kan ada 3 lantai itu Iya betul Berarti ada pembagian kelasnya juga Harga-harganya Gak pake lantai mereka pake karpet Iya Pake karpet Juga pake lantai Cuman kan ada di bagi-baginya Menjadi 3 lantai Iya Lantai bawah Level 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 Maksudnya level ya Iya Lantai dasar kalau gak salah Buat berendem Lantai 2 karaoke Ketiganya dugem Buat dugem Oh lantai tikanya bukan eksekusi ya Lapangan tembak Setelah sejarah lantai tiganya Iya ada beberapa kategori untuk tiket Ada platinum Ada silver Ada brown Segala macem Harganya ada di situ Nah itu buat alternatif hiburan Warga-warga plus 26 Buat Sama ini juga nih mungkin Bisa masuk Ini nih Kalau misalnya Ya mau dipromosikan Itu adalah media yang tepat Untuk Lemineral bisa berpromosi disana Kenapa? Kenapa Lemin harus masuk ke acara itu? Karena disana banyak juga yang manis-manisnya Jadi ketika yang manis dengan ketepu yang manis Itu menjadi sebuah perpaduan yang sangat luar biasa Oke Nah ngomong-ngomong nih tayang kapan ini? Jangan sampe di 22 Juli lagi Enggak dong Kita tayangin ini di 17 Agustus Makin jauh dong Makin jauh Enggak nanti kita tayangin secepat mungkin Nanti biar sini kita syuting langsung tayang Nah gak usah diedit Bahaya Bahaya Gitu Berarti ini yang ini Pak Jarwo ini 21 Juli Ya 2023 Ini tuh keinginannya Pak Jarwo Membuat sebelum yang namanya ada terjadi Yang namanya partai politik berame-rame dengan masalah politik Kita tuh paski Menginginkan bahwa nanti Bahwa pemilu ini adalah betul-betul menjadi sebuah Bukan hanya pestanya partai Tetapi ini adalah juga party Untuk masyarakat gitu Jadi ini bener-bener harus jadi pesta Jadi diharapkan ketiga kontestan ini yang mungkin walaupun belum mendaftar Mereka tuh juga membawa aura kebersamaan Karena saya yakin sekali kalau misalnya tiga-tiga ini adalah memang menjadi yang terbaik lah Untuk mewakili yang wakili Indonesia Untuk memimpin ya tiga-tiganya udah harus kita percaya Karena mereka juga udah didorong oleh partai-partai Ya yang seperti itu Jadi kita berharap ini semuanya smooth berjalannya Dan kita mendapatkan sesuatu pimpinan yang nanti dipilih Siapapun dia membawa keberkahan untuk Indonesia Amin Jadi setidak-tidaknya gak melulu mengenai acara-acara yang gontok-gontokan Gebat atau apa Ini ada acara yang bikin adem loh Ya gitu Bener Yang apa-apa yang kita saling ribut, saling benci Beda warna, beda pilihan Kemudian saling menjatuhkan Sudah terlihat kok buktinya kan Saling menjatuhkan tidak ada gunanya juga Betul Yang jadi saudaraan jadi gak saudaraan Ya bener Yang pesta siapa, yang menang siapa, yang berantem siapa Betul Mereka aja temenan Saya khawatir makanya ini Di Februari 2024 nih Banyak keluarga yang terpecah Nah jangan dong Beda pilihan Moga-moga singgah ya Moga-moga dengan acara tanggal 8 Juli ini di Dilt ini Tadi Dilt ini di Ciputra Artpreneur Ada acara paski babang merah babang putih ini Tanggal 21, eh Bambang Tanggal 21 Juli Semoga semua jadi adem Betul Ya itu, keinginannya memang seperti itu Keinginannya seperti itu Jadi ada alternatif-alternatif acara hiburan komedi Dan akan ada juga nanti tanggal 30 September Nah ini 30 September nih Ada acara PKI bukan? Jangan dibawa ke arah sana Itu kita hanya karena bisa dapet gedungnya tanggal segitu Oh siap pikir memperingati ulang tahun itu Bukan G30 G30 SPKK Jadi ibu-ibu yang main Oh itu ibu-ibu SPKK Sehingga SPKK spesialis kulit kelamin Oh bukan Tanggal 30 September nanti akan ada juga Apa itu? Nama acaranya pengaduan rakyat Oh Anda dong Iya acaranya plus 26 Off air Oh off air Iya Sama di Ciputra Art Planner juga Oh luar biasa Iya silahkan Saya support itu Iya Anda dari Lekra? Hah? Dari Lekra Jangan ke arah sana Di bawah aja Berarti tuh Nanti tuh Begitu banyak hiburan Acara alternatif komedi Betul Memang Itu namanya ekonomi kreatif Itu digerakkan semua Janganlah segelintir orang aja Yang deket-deket dengan elit aja Yang diberi Apa namanya peluang Jadi setidak-tidaknya nanti di kota ini Di kota plus 26 Tiap bulan tuh minimal ada satu Acara hiburan tiap bulannya gitu loh Betul Jadi orang tuh datang Ah mau ketawa-ketawa Ah gitu Mau acara-acara yang komedi Gitu Dalam skala yang lumayan besar Penonton seribu Atau mungkin seribu dua ratus Ya emang harapannya seperti itu Jadi supaya Yang menghibur itu Memang lebih dekat lagi Dengan Masyarakat Indonesia nya sendiri Bahwa potensi-potensi Yang seniman Di Indonesia pun Sebenarnya Sudah bisa mendunia Jadi kita tidak selalu harus Mengambil artis-artis Dari luar Karena kan duitnya Larinya kesana Misalnya seperti itu Kita pun harus Disini harus kreatif Bukan karena seniman Dari sini Terus Kita yang gak kreatif Ya gak akan dihargai juga Oleh saudara-saudara kita sendiri Seperti itu Jadi ya kalau Lebih baik kan Yang nonton orang kita Yang perform kita Yang disewa pun gedungnya orang kita Jadi semuanya hidup Roda ekonominya berjalan Betul itu Betul itu Ini udah aneh Pengaduan saya gimana jadinya Terserah Jadi mau siapa dulu nih Yang dimasukin Tanggal 8 Dulu apa tanggal 21 Dulu Tanggal 8 Yang penting Dulu udah ketahuan Tanggal 8 Juli Tanggal 8 Tanggal 8 Berarti yang Bapak gak usah dipromoin Ya dipromoin juga Sekaligus aja disini Sekaligus Kok marah? Kok marah? Ya tayangin langsung aja Udah sama Samaan kan Tanggal 8 Nama tanggal 21 Jadinya tanggal 29 21 plus 8 29 Gitu Karena kan ini shownya tanggal 8 Ini shownya tanggal 21 Mau ditayanginnya Mau tanggal berapa? Ya sebelum tanggal 8 lah Kan dia tanggal 8 Gak apa-apa Nanti ke Bapak kelamaan Nanti orang keburu lupa loh Ya kalau dia gak ditayangin Setelah tanggal 8 Dia gak ada promonya dong Ya pasti ada Kalo ini Ntar gue gunting poni lu nih Yang tadi Bapak ngomong tanggal 21 Mau saya bip aja Mau dikat aja Enggak Jangan Jangan Oh jangan Oh ada Pimpro nya juga ya Ada Pimpro nya juga Ya udah Berarti ini akan saya Berarti ini bisa dibilang Ini sama-sama sekarang Datang kedua ini Datang Pak Jawa Dan Pak Denini Sama-sama memiliki Satu visi yang sama Betul ya Satu misi yang sama Betul Mungkin pergerakannya beda Satu di Ciputra Atpreneur Satu di Taman Esmer Sama-sama memiliki tujuan Untuk bikin suasana hati kita Menjadi lebih adem Betul Tidak bersih tegang Nah itu deh Yang tegang-tegang Buat istri di rumah aja lah Iya Berarti sekarang udah gak berantem lagi dong Mengenai monyet tadi Ya masalah Yang anda yang nyebutin lagi emosi lagi Jangan Jangan ya Jadi kita pending aja dulu masalah Pending itu aja Nanti aja Kalau begitu Bapak-Bapak Sekarang kita udah damai lah istilahnya Ya oke Kalau begitu Bapak-Bapak Apai semuanya masalah Dilanjut ke ranah hukum Kan ada hal-hal yang kecual Bisa di Kita musawarakat Didamaikan Saya sih udah berharapnya damai Rumah Itu kan rumah di tempat monyet Yang paling penting Tidak mengganggu Bapak Jadi kerangking lah kalau bisa Ya udah Udah ditutup lah misalnya sama saya Terus kan di rumah saya juga banyak topeng-topengnya tuh Bekas topeng-topeng monyet itu Mungkin Bapak mau perlu Ini jangka-jangka Pak Dini pengusaha juragan Topeng monyet Bukan Pak Saya itu justru yang menyelamatkan Itu kan namanya eksploitasi hewan Justru saya menyelamatkan Supaya tidak dieksploitasi Saya beli dari si tukang topeng monyetnya itu Saya beli Itu dibeli motor-motoran juga? Enggak dong Pak Saya beli sisirnya doang Sama kacanya Saya beli monyetnya Pak Saya ganti rugi Saya ngebayangin Soal monyet itu Kayak yang namanya topeng monyet Itu kan topeng monyet tuh banyak itu Pak Dini Banyak ya Monyet tuh pasti banyak juga Kok namanya sama semua ya Sarimin lah Sarimin Apa gak ada yang beda Setiap monyet kan harusnya beda-beda namanya Pak gak bisa Pak Kalau nama itu nanti menyangkut Orang marah Misalnya diganti Sarimin Marah Sarimin Diganti namanya Sujarwo Sujarwo pergi ke pasar Sudah Sarimin aja Sampai sekarang kan orang jarang Ngasih nama Siapa anak kamu? Sarimin Gak mungkin kan? Gak mungkin Itu udah melegenda nama ya? Iya Sarimin Sarimin pergi ke pasar Nanti show terakhirnya Dia ngeluarin ular tuh kan Pak Ular-ularan sawat tuh kan Kalau enggak kan naik anjing Iya Naik sepeda Tapi Ya itulah Saya kan Motor-motornya tuh motor listrik Iya malah Udah panggil motor listrik dia Karena disubsidi Iya Harganya kalau kita beli Iya Tapi infrastruktur untuk si Pak itu perpanjang Saya ada persemuan nih Pak Dini Oke kalau begitu nih laporannya akan saya tutup Ya saya nyatakan ini sudah beres Sudah berdamai Tapi yang perlu kita ingatkan lagi Ke warga-warga Plus 26 Bahwa tanggal 8 Juli 2023 Ada show Ande-Ande Lumutan Iya Di Ciputra Artpreneur Tiketnya sudah bisa dibeli Di sini Di sini Oke Sementara itu tanggal 21 Juli Di Teater Besar Taman Ismail Marjuki Ada show Bambang Merah Bambang Putih By Paski Iya Tadi line upnya ada banyak banget Bisa langsung dilihat di Instagramnya Paski kali ya Iya Kalau mau lihat siapa aja line upnya Tiketnya ada di motikdong.com Motikdong.com Nonton lah pokoknya Cuma ini satu sebelum berpisah Ini kalau Pan Jarwo Ngelewat rumah saya Terus lihat Ini takutnya saya Bapak kaget Iya Ada monyet yang menggonggong Nggak yang Nggak gitu Tapi dia Gitu Itu mungkin Bapak jangan kaget aja itu Kenapa? Karena kan saya ngambil dari Monyet topeng monyet itu Pak Kan dia sering naik Anjing gitu ya Pak Tengoknya dia kawin Jadi kawin Pak Jadi sih Karena saking sering ketemu Sama si anjing sama monyet itu Kepake Kebiasaannya agak berbeda Kepake Pak Itu tuh Jadi sekarang dirumah saya Namanya Mojing 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 Pak Itu Pak Mau jangan kaget aja Tiba-tiba dia obong Tetangga yang baik Mengingatkan Nanti Bapak kaget Ngaduin lagi kesini Ini Pak Ingatin Udah Aduh Oke Terima kasih ya Terima kasih Pak Iya Pak Kadif Mari silahkan Saya bawa ya Iya bawa Pak Ya penyiasat Sampai jumpa